Intro Pandemi COVID-19 yang telah berlangsung hampir 2 tahun lamanya memang memberikan dampak kepada kita tetapi diantara itu ternyata juga ada seberkas hal yang positif tentunya untuk Provinsi Lampung yaitu tentang meningkatnya produksi padi tentunya ini menjadi kabar baik karena padi sendiri yang akan diolah menjadi beras merupakan satu-satunya maksud kami salah satu yang menjadi sumber utama pangan untuk masyarakat Indonesia dan kali ini kita masih dalam berdaftar Jolong Pompos bersama dengan Bang Is Oke Bang, kita pekan lalu itu mendapatkan secara berturut-turut prestasi dari yang pertama produksi pertanian tertinggi kemudian juga tentunya kategori sektor pertanian dan peringkat pertama tertinggi produk pertanian Nah, kalau menurut Bang Isu diri seperti apa tanggapan dari Lampung Poster hadap prestasi ini? Ya, tentu kita dengan 2 prestasi yang di atas rata-rata ya kan yang paling tertinggi yang diraih oleh Provinsi Lampung Lampung tidak perlu jumawa, tidak perlu sombong karena dengan penghargaan itu pula Lampung memicu, memacu supaya generasi penerus milenial ini untuk ikut bagaimana membangun Provinsi ini tentu kita ketahui tadi saya sampaikan bahwa bonus demografi Lampung itu kan rata-rata dalam masa transisi hari ini pertanian yang di sektor pertanian yang mengelola pertanian itu bonus demografinya kan 71% Nah, nanti paling tidak ke depan bagaimana kita sudah menciptakan mendidik anak-anak bangsa ini supaya dia cinta dengan pertanian Nah, hari ini yang akan mengelola bagaimana inovasi pertanian yang seperti diraih oleh 2 anak bangsa dari Lampung tadi bisa ditularkan sehingga kalau terjadi apa-apa terhadap Provinsi Lampung Provinsi Lampung ini Lampung sudah menyiapkan kader-kader terbaiknya mengelola pertanian sehingga prestasi-prestasi yang diraih Lampung beberapa pekan yang lalu bisa berkesinambungan gitu loh Mbak Wow, tentunya tadi prestasi itu menjadi sebuah pemantik bagi anak muda ya karena memang kita tahu anak muda sangat dekat dengan teknologi kemudian juga kita coba arahkan karena apabila dengan adanya bonus demografi tentunya harus kita salurkan kepada pertanian juga agar tetap meningkatkan produksi ya juga Nah, kalau menurut Bang Is sendiri bagaimana nih Bang caranya untuk kita menggiring anak muda dekat dan ingin tahu tentang dunia pertanian tentunya dengan sentuhan teknologi Ya, paling yang mendesak bagaimana pemerintah Provinsi baik itu di kabupaten maupun kota secara aktif melibatkan generasi milenial generasi-generasi anak-anak bangsa yang hari ini mungkin tidak terlalu antusias bagaimana untuk meningkatkan produksi pertanian dan paling tidak mereka dilibatkan secara partisipasi aktif salah satu contohnya Mbak Ma program Kartu Petani Berjaya itu program yang sangat luar biasa kalau itu berhasil nantinya itu melibatkan semua stakeholder baik itu perbankan, dunia komunikasi informasi juga masyarakat desa Nah, kalau itu sudah terrealisasi, berjalan saya kira Lampung tidak akan ada yang menandingnya dalam hal produksi juga penguasan teknologi di bidang pertanian yang digerakkan oleh anak-anak muda ini paling tidak anak-anak muda juga kita dorong kita libatkan kita campaign atau kita kampanyekan tentang literasi digital pertanian dengan digital pertanian kita tidak akan terkalahkan Lampung ini dengan provinsi-provinsi lainnya dan terbukti beberapa pekan kita mendapat penghargaan yang sangat presestius di bidang inovasi, terus juga penanganan pangan di tengah pandemi Oke, dengan Kartu Petani Berjaya ini juga tentunya menjadi salah satu misi dari Pemprov Lampung kemudian juga dengan campaign kepada anak muda Nah, kalau dari anak mudanya sendiri Bang Is bagaimana caranya? Apa yang harus dilakukan untuk mencetak petani muda berteknologi? Ini menjadi PR ya Pekerjaan rumah dari sekolah dalam hal ini mungkin sekolah pertanian juga universitas baik itu Universitas Lampung kita juga di Lampung ini punya apa namanya, Akademi Pertanian ya Pertanian Polinella Nah, saya kira ini kita dudukkan dalam satu meja bagaimana ke depan dengan teknologi dengan inovasi yang diberikan atau dipersembahkan oleh dua anak muda dari Lampung bisa ditularkan di mahasiswa-mahasiswa di Polinella, di UNILA, di Pertanian di Fakultas Pertanian dengan juga beberapa sekolah-sekolah pertanian di tingkat SMA gitu loh paling tidak kita buat forum lah bagaimana ke depan kita sudah mengalihkan pengelolaan pertanian itu dengan berbasis digital dengan berbasis inovasi dan teknologi gitu Oke, tentunya dilibatkan semua aspeknya begitu ya Bang Is ya karena bagaimanapun yang namanya perguruan tinggi, akademisi itu juga sangat menentukan seperti apa lulusan yang dibutuhkan oleh Indonesia dan juga Provinsi Lampung Nah, pesan Bang Is sendiri tentunya kepada masyarakat dari Provinsi Lampung untuk menyukseskan petani milenial berteknologi Ya, pada hari ini harus kita sadari bahwa pertanian adalah satu-satunya yang menjadi unggulan Provinsi Lampung dari dulu ya kan hingga sekarang ini apalagi kemarin dibangunnya waduk oleh Presiden juga pengelolaan pertanian termasuk juga kegiatan-kegiatan yang menginspirasi bagi mahasiswa mahasiswa dilibatkan dalam hal bagaimana meningkatkan teknologi di bidang pertanian dan itu saya kira sejak dari awal sampai akhir saatnya Lampung bangkit dengan petani-petani milenial yang berbasis teknologi mudah-mudahan ke depan akan tumbuh dan banyak para petani-petani milenial dalam hal meningkatkan produksi pertanian di berbagai sektor baik itu tanaman padi, tanaman-tanaman yang lainnya juga di sektor perikanan saya kira Lampung tidak akan kalah dengan Provinsi lainnya dengan sumber daya alam yang begitu luas dan begitu luar biasa oke, menarik sekali tentunya regenerasi petani muda berteknologi agar tentunya Provinsi Lampung tidak ketinggalan untuk meningkatkan produksi padi dan juga tanaman pangan lainnya oke, terima kasih Bang Is demikian untuk berat tajuk Lampung Post kali ini pemirsa Metro TV Lampung namun Anda jangan kemana-mana setelah ini kita akan bahas trending topik apa saja yang ada di multi platform Lampung Post Group lainnya tetaplah bersama kami selamat menikmati selamat menikmati